Karena tema minggu ini kita bakal bikin olahan ayam ya Seth Lovers Dan yang akan aku buat kali ini adalah fried chicken ala abang gerobak Jadi buat kalian yang penasaran gimana sih cara bikin fried chicken Atau biasa orang bilang tuh ketaki ya Seth Lovers Gimana caranya bikin yang hasilnya renyah, hasilnya kriuk Terus garing gak berminyak dan pastinya hasilnya tuh keriting-keriting cantik Disini aku sudah siapkan ayam, disini aku cuma pakai setengah ekor aja ayamnya Terus juga ada jeruk nipis, disini kita pakai airnya ya untuk marinasi si ayamnya Terus juga ada bawang putih yang sudah dihaluskan, ada garam Nah untuk bahan pelapisnya, bahan penculupnya disini aku ada tepung terigu Terus ada air, kaldu bubuk, garam dan juga marica bubuk Dan untuk bahan pelapisnya ini kurang lebih bahannya sama kayak bahan penculup tadi Cuma bedanya disini ketambahan maizena dan juga baking powder Tepung terigu pastinya, ada garam, merica bubuk dan juga kaldu bubuk Oke jadi yang pertama disini aku akan marinasi ayamnya terlebih dahulu Kenapa kita marinasi ayamnya duluan? Jadi supaya dia tuh rasanya tuh bener-bener meresap sampai ke bagian dalam Ini aku tadi masukin air jeruk nipis ya Seth Lovers Terus ada bawang putih dan juga garam Ini semuanya kita aduk-aduk dan kita diamkan selama kurang lebih 15 menit Jadi ayamnya tetap, meskipun bagian bahan penculup dan juga pelapisnya itu sudah ada rasanya ya Tapi tetap ayamnya harus kita marinasi jadi supaya dia tuh meresap sampai ke dalam-dalam Jadi rasanya tuh bener-bener enak banget Oke ini ayamnya udah selesai ya kita marinasi Sekarang aku mau bikin bahan pelapis dan juga penculupnya Ini biar aku sisihkan dulu Nah ini untuk bahan pelapisnya disini pakai tepung terigu ya Seth Lovers Nah supaya dia lebih crispy lagi ya lebih garing dan lebih renyah lagi Disini kita tambahkan dengan maizena Kalau misalnya nggak ada maizena bisa diganti apa sih selain maizena Bisa juga menggunakan tepung sagu atau juga tepung tapioca Masukkan garam Merica bubuk dan juga kaldu bubuk Biar garingnya lebih tahan lama jangan lupa kita tambahkan si baking powder ini Nah baking powder yang aku pakai kali ini yang double acting ya Seth Lovers Oke ini udah ya bahan pelapisnya Sekarang tinggal bikin bahan penculupnya Untuk bahan penculupnya disini nggak perlu pakai telur juga ya Seth Lovers Jadi bahan-bahannya mirip sama kayak bahan pelapis tadi Ada tepung terigu, garam, merica bubuk, kaldu bubuk dan juga air Tapi nggak pakai si baking powder ini Oke sekarang aku mau bikin bahan pelapisnya Aku sambil nyalain kompornya ya Oke ini kita tambahin tepung terigu Kita masukin tepung terigu Terus juga merica bubuk, garam, kaldu bubuk semuanya dimasukin aja Nah tinggal kita aduk-aduk Masukin airnya sedikit-sedikit Dan ini untuk bahan penculupnya jangan terlalu encer ya Jadi supaya nanti hasil ayamnya tuh dia tebal Oke ini aku aduk untuk bahan penculupnya Udah jadi ini ayamnya sudah dimarinasi Bahan penculupnya udah ada, bahan pelapisnya udah ada Kita tinggal masuk ke proses penggorengan aja Kak Ini kita masukin ke dalam bahan penculup Seperti ini Sassol Fars Ingat bahan penculupnya jangan terlalu encer Jadi supaya nanti dia bisa nempel banyak di bahan pelapisnya Caranya abis dari bahan penculup ke bahan pelapis Sekarang tinggal ditempelin sambil dicubit-cubit kecil Ini yang bikin nanti si ayamnya tuh hasilnya tuh keriting gitu Jadi harus sambil dicubit-cubit kecil gitu ya Sassol Fars ya Si ayamnya Dan satu lagi kalau misalnya kalian bikin ini jangan didiemin di tepung lama-lama Karena kalau misalnya dia udah diculupin kayak gini Terus udah gak langsung kita goreng Kita diemin dulu semaleman ini nanti hasilnya tuh keras Jadi gak garing lagi Jadi kalau misalnya kalian mau bikin untuk besokannya nih Cukup sampai dimarinasi aja Jadi jangan masukin ke penculup dan pelapis Kalau bisa masuk ke penculup dan pelapis itu harus langsung digoreng Ini diangkat lihat deh Kak Wah iya nih Berikir loh ya Kayak gimbal ya Kayak keriting-keriting kayak gitu tuh Nisa Sassol Fars Jadi ini udah percis sama yang di abang-abang tuh Ini langsung dimasukin ke minyak atau? Iya ini langsung dimasukin ke minyak Nah ini udah tuh keriting-keriting Langsung aja aku masukin ke penggorengannya ya Minyaknya udah panas Ini kita goreng Memang untuk proses menggorengnya agak lumayan lama Karena kan tadi ayamnya ukurannya tuh cukup besar ya Gede-gede banget Terus ditambah lagi dia pasti dalam keadaan mentah Jadi supaya matang sampai ke bagian dalam Digorengnya pakai api sedang cenderung kecil Ini gorengan pertama udah aku angkat Ini tadi bagian atas aja gede banget ya Ntar apalagi yang bagian dada Lihat deh Waduh Besar banget Gede banget Ini tuh gak usah pakai nasi udah kenyang sih Karena motongnya terlalu besar ya Cuma dicocol saus sambal ya Iya dicocol saus sambal Dicocol saus tomat Pokoknya balik ke selera kalian masing-masing Mau dicocol pakai apa ya Betul Oke ini tinggal di plating aja Terus resep ini tuh gak cuma bisa dipakai untuk ayam ya Kalau misalnya kalian mau bikin finger fish gitu ya Ayam-ayam stick ayam Eh stick ikan itu juga bisa atas low force Jadi pakai tepung yang satu ini Pakai jamur juga bisa banget Jadi jamur crispy ya Bisa Bisa Banget Oke Keriuk abis Keriuk banget pokoknya Keriuk banget Jadi Wow Mantep banget kan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa